Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman dua ufah Seperti kita ketahui bersama bahwa kota Tuban terkenal dengan julukan kota seribu wali Memang sebutan tersebut benar adanya Salah satunya adalah Sunan Joko Bilo Seorang pejuang Islam yang mana makamnya berada di Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur Dari cerita turun-temurun masyarakat Tuban dan sekitarnya Syekh Mahmud bin Soleh atau yang dijuluki Sunan Joko Bilo ini Dipercaya sebagai seorang Sunan yang pada waktu itu mengajari masyarakat Mengenai aturan pernikahan dalam agama Islam Sunan Joko Bilo memberikan ajaran ini kepada masyarakat Disebabkan pada waktu itu pernikahan belum sesuai dengan syariat Islam Oleh karenanya Sunan Joko Bilo lebih dikenal masyarakat sebagai seorang naif Atau disebut dengan penghulu Konon, keberadaan Sunan Joko Bilo di daerah Tuban ini Jauh sebelum ajaran agama Islam dikenal di Pulau Jawa Teman-teman dua aufa Makam Sunan Joko Bilo ini Posisinya berada di tepi jalan Pantura, Tuban, Gesik Namun jangan heran Walaupun di tepi jalan tersebut Suasananya sepi tidak seperti makam para Sunan lainnya yang ada di kota Tuban Menurut cerita dari warga setempat Pertama kali Sunan Joko Bilo atau Syekh Mahmud bin Soleh Memberi ajaran dan menikahkan masyarakat dengan syariat Islam Yakni di daerah Tuban Dan sejak saat itu Syekh Mahmud bin Soleh dikenal sebagai seorang penghulu Kemudian masyarakat memberikan lakob atau gelar kepada beliau Yakni Sunan Joko Bilo Yang mempunyai makna Joko adalah menjaga Dan Bilo adalah membela Teman-teman dua aufa Demikianlah sepenggal kisah Sunan Joko Bilo Yang mempunyai nama asli Syekh Mahmud bin Soleh Yang ternyata juga merupakan pejuang Islam di Tanah Jawa Yakni di daerah Tuban, Jawa Timur Semoga bisa menambah wawasan Akhiru kalam wabilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!